hai 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 hello and welcome back to my channel di video kali ini kita akan main game Tensura King of Monster dan di video kali ini kita akan coba membahas menai tier listnya ya atau lebih tepatnya kayak rangnya aja sih atau mungkin rekomendasi karakter buat pemula ya jadi intinya disini gue mau coba kasih tahu kalian mana karakter yang mungkin bagus buat awal-awal dan mungkin juga bakal bagus buat kedepannya nah tapi kalian jangan berpatokan pada tier list ini ya karena memang nanti bakal berbeda juga sih tergantung dari line-up yang kalian gunakan karena nanti bisa tergantung dari karakter yang lain jadi nggak hanya terpaku pada satu karakter ya untuk mendapatkan karakter disini kalau bisa gaca di banner ini dan rate-nya juga lumayan gampang-gampang susah ya Nah tapi karena ada jaminannya jadi bisa mengurangi kekhawatiran kalian ya buat mendapatkan karakter dengan dari TS ataupun SS tetapi kalau SS lumayan sudah biasa nah disini kalau mau kaca bisa pakai buku ya Oke sebelum kita lanjut ke tier listnya jangan lupa seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bantu aja dengan cara kita melihat subscribe and like dan dengan juga tombol notifikasi lonceng sebagainya ketinggalan video terbaru dari channel ini nah buat kalian juga yang belum gabung grup Facebook ataupun grup WhatsApp bisa saya join aja linknya gue taruh di deskripsi ya oke untuk di game ini ada beberapa tingkatannya ya dari B A S sama SS nah yang paling tinggi itu SS nah tapi bukan berarti dengan yang rarity nya A itu jelek ya ataupun yang S kurang bagus nah sebenarnya ini tergantung dari masing-masing skillnya karakter ya dan bagaimana cara kita menggunakan karakter tersebut nah oke karena mungkin bakal ada perbedaan pendapat ya di setiap karakter jadi disini gue mencoba membuat tier list nya ini tier list nya ini sebaik mungkin ya kira-kira bakal gimana tier list nya kalian tonton videonya sampai habis nah oke untuk battle nya di game ini itu menggunakan sistem turn based ya dan disini ada 9 titik yang dimana kita hanya bisa menggunakan 5 karakter aja jadi nggak bisa memasukkan semua langsung 9 ya Nah karena emang ada beberapa karakter yang bisa melahirkan skill kayak buncin dari saya ini yang tentu bisa berubah taktik ataupun strategi kalian ya Nah mengingat semua karakter ini dengan berbeda-beda tentu eh mungkin tier list nya ini enggak hanya bisa berpacu pada kemampuan satu karakter ya jadi gue juga membandingkan gimana jika karakter tersebut digabungkan dengan karakter lain apakah bagus atau tidak Oke langsung saja kita ke tier list nya ini tier list nya yang gue susun bareng beberapa orang yang main di server nah jadi kalau ada salah saya mohon maaf oke ini tier list nya yang else ini merupakan karakter yang dimana dia mempunyai skill dari segi attack, defense ataupun health point yang tinggi dan skillnya juga mendukung statistik tersebut nah disini contohnya ada demon milim ya nah rarity nya SS penting yang itu 스� mó Psalm adalah size desorientasi tapi untuk awalnya juga servil kalian bisa inter Disiens bisa jadwal sih mereka lupa namanya karena mungkin nanti kemungkinan dia itu masuknya itu top-up ya jadi reward top-up . untuk yang rarity hö stress atau rank search ini eh yang sebenarnya bagus dia bisa aja masuk ke tier list yang SS Yang rank S juga gue rekomendasikan buat didapetin di awal-awal Nah kalau yang B sebenarnya gak buruk juga guys Sebenarnya tergantung dari line up nya juga Tapi untuk awal-awal gue kurang merekomendasikan karakter ini Karena untuk solo bakal lumayan sulit untuk awal-awal Nah yang C menurutku jangan Jangan dulu ya karena emang kurang bagus Dan tapi nanti mungkin kalian juga bisa reroll si di game ini Nah jadi pertama kalian juga bisa incer aja Karakter dengan rank S ataupun A dulu untuk awal-awal ya Nah mungkin kalau udah endgame kalian bisa menambah Merambah ke rank yang B Nanti kalian bisa kombinasikan line up kalian Nah ini untuk yang Rarity A ya Ada Benimaru dan Eren yang gue rekomendasikan Dan itu sampingnya 2 karakter spesial ya Tapi untuk awal-awal belum ada sih Nah ini Benimaru sama Eren Seperti yang gue udah review ya Ini karakter mempunyai skill AW dan Damage yang lumayan tinggi dan efek yang bagus Jadi ini bagus buat pemula Kemudian untuk rank A juga sebenarnya lumayan bagus buat di upgrade Tapi disini dia juga membutuhkan beberapa karakter lain Dan dia juga ada role yang tipe healer ya Nah ini untuk healer gue rekomendasikan kayak Treyany ya Treyany Eh ini namanya Treyany Ini yang lupa Nah untuk yang B sebenarnya bagus guys Tinggal kombonya aja ya Nanti kalian bisa coba kombonya sendiri Kemudian next disini ada Tireless dari orang luar ya Ini mungkin udah banyak yang lihat Tireless yang ini Kurang lebih hampir sama sih Nah tapi disini keseluruhannya Nah untuk Tireless yang sebelumnya tadi itu belum gue masukin semua ya Kayak yang karakter B Dan yang A juga ada beberapa yang belum Tapi gak usah gak apa-apa sih Karena gak penting banget Nah kayak ini untuk Tireless yang versi orang luarnya Nah disini ada Shizu yang SS ya sama demon milim Dan yang A seperti ini Kalian bisa lihat ataupun ambil screenshotnya ya Dan di Tireless ini juga dibagi per Ada karakter yang tipe DPS, AW, Tank dan Kombo yang ini karakter yang terbaik di role-nya Nah tapi untuk awal-awal menurutku Kalian Incher yang tipe AW dulu ya Untuk menyelesaikan Quest Story ataupun PvP PvE itu lebih mudah Tapi kalau dapet Gabuta juga GG sih Jadi ini bisa skill combo yang bagus Nah untuk tank disini ada Xion Rangga sama Ivrit ya Nah oke jadi Tirelessnya untuk sementara Seperti itu guys Dan mungkin kedepannya juga bakal ada perubahan Oke cukup sekian untuk video kali ini Jangan lupa subscribe and like Bye bye Sampai jumpa.